Intro Pelaksanaan pengenalan budaya dan akademik kemahasiswaan 2024 di Institut Agama Islam Negeri Madura memasuki hari kedua pada Selasa 20 Agustus 2024. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa baru dari 4 fakultas, yaitu fakultas terbiak dengan 764 peserta, fakultas ekonomi dan bisnis Islam dengan 437 peserta, fakultas syariah dengan 190 peserta, serta fakultas uzuluddin dan dakwah dengan 80 peserta. Kegiatan hari kedua diawali dengan apel pagi yang diikuti oleh seluruh mahasiswa baru. Setelah apel, para peserta kemudian menuju forum fakultas masing-masing untuk mengikuti serangkaian materi yang telah disiapkan oleh panitia. Fakultas terbiak melaksanakan kegiatan di Aula Pusat IAIN Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di halaman Gedung H IAIN Madura, Fakultas Syariah di Masjid IAIN Madura, dan Fakultas Uzuddin dan Dakwah di Aula Mini Tarbiak. Pada hari kedua ini, materi yang disampaikan mencakup kode etik kampus IAIN Madura, pengembangan bahasa asing oleh UPT Bahasa, serta empat sesi materi moderasi beragama. Salah satu pemateri, Abdul Wafi dalam penyampaiannya menekankan, pentingnya mahasiswa untuk tidak mudah terprovokasi dan tidak cepat mengambil kesimpulan tanpa memahami masalah secara mendalam. Halapannya adalah, jadi mahasiswa itu jangan gampang terprovokasi, yang kedua jangan terlalu berasumsi dulu, jadi harus dipahami masalah sebenarnya apa gitu. Khususnya nanti kalau misalnya kayak ada upaya-upaya dari oknum-oknum yang mengatasnamakan kelompok-kelompok tertentu, itu yang sebenarnya pengen membawa dia untuk ke jalan yang tidak benar secara akademik, itu mahasiswa itu bisa membentengi diri. Itu poinnya sih sebenarnya. Jadi dengan materi yang tadi itu, setiap ada kejadian-kejadian apapun, jangan langsung disimpulkan, tapi coba pahami dulu, cari data-data dulu, kemudian coba renungkan, baru setelah itu nanti bisa disimpulkan. Ia juga menyampaikan bahwa respon dari mahasiswa terhadap materinya sangat baik, menunjukkan ketertarikan yang kuat antara pertanyaan mahasiswa dengan topik yang ia bahas. Salah satu mahasiswa baru dari Prodi Hukum Keluarga Islam Habibullah menyampaikan kesannya terhadap kegiatan PBAK hari kedua ini. Yang paling penting dari saya adalah kebersamaan di dalam PBAK dan juga materi-materi yang mungkin sebelumnya belum pernah saya dengar terkait dengan soal pengembangan kependidikan, pengembangan kemahasiswaan, dan juga moderasi keislaman. Yang mungkin memang sudah saya pelajari waktu saya masih SMA, cuman belum saya pernah dengar itu apa, moderasi gitu. Kegiatan PBAK 2024 di IIN Madura masih akan berlangsung hingga tanggal 22 Agustus 2024. Dengan berbagai agenda yang dirancang untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru dalam memahami budaya akademik dan kemahasiswaan di kampus. Ayo kuliah di IIN Madura! Terima kasih telah menonton!